Selamat sore, pemirsa Sorot Media. Berjumpa lagi dalam Sorot News edisi Minggu 26 Juli 2020. Berita yang pertama datang dari Wonosari, Kunung Gidul. Satuan Risarse Kriminal Polres Kunung Gidul berhasil mengamankan tiga orang yang diduka terlibat permainan judi jenis dadu di wilayah Kelurahan Semugih, Kapanewan Rongkok. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Kunung Gidul pada Kamis 23 Juli 2020. Dari ketiga pelaku yang diamankan, salah satunya merupakan seorang Pamong Desa berinisial T, warga Kapanewan Rongkok. Kemudian pelaku lainnya merupakan seorang Sopir berinisial S, warga Kapanewan Rongkok, dan seorang karyawan swasta berinisial W, yang juga merupakan warga Kapanewan Rongkok. Saat Reskrim Polres Kunung Gidul, AK Perian Permana Putra mengatakan, para penjudi digrebek oleh tim dari Saat Reskrim Polres Kunung Gidul pada Minggu 5 Juli 2020. Para pelaku saat ini sudah mendekam di tahanan Mapolres Kunung Gidul. Mereka bakal dijerat dengan pasal 303 KHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Berita yang kedua masih dari Wonosari, Kunung Gidul. Seorang pemuda asal Kelurahan Piaman, Kapanewan Wonosari, LRN, kini terpaksa meringkuk di balik jeruji besi tahanan Polres Kunung Gidul. Dia tertangkap polisi karena diduga terlibat sebagai pengidar kasus narkoba jenis pil. Kasat Reserse Narkoba Polres Kunung Gidul, AKP Dwi Astuti Handayani mengutarakan, penangkapan LRN bermula dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Piaman ada penyalahgunaan obat berbahaya. Berdasarkan informasi itu, polisi segera melakukan penyelidikan intensif. Akhirnya, pada 6 Juli 2020 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil mengamankan LRN di rumahnya. Setelah itu, petugas juga menggeledah dan menemukan barang bukti diantaranya berupa pil berlogo Yes banyak 276 butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp70.000. Uang tersebut merupakan hasil penjualan pil kepada CS. Bunda mempertanggungjawabkan perbuatannya, LRN terancam hukuman Pasal 197 JO Pasal 106 Ayat 1 dan atau Pasal 196 JO Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3 Udang-Udang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. LRN diketahui merupakan seorang residivis kasus narkoba yang pernah diponis 8 bulan penjara. Berita yang ketiga masih dari Wonosari, Gunung Kidul. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi DPC-PDIP Kabupaten Gunung Kidul, Danang Ardianta secara resmi menyatakan pengunduran diri dari kepengurusan partai sejak Senin 20 Juli 2020. Sikap ini diambil lantaran dirinya tak sejalan dengan keputusan partai. Pengunduran diri Danang Ardianta dilakukan setelah PDIP akhirnya menyatakan bakal mengusung calon bupati dan wakil bupati Bambang Wisnu dengan penyamin Sudarmadi. Keduanya bakal diusung partai berlogo kepala banting itu untuk maju pada Pilkada Gunung Kidul tahun ini. Merasa tak sejalan dengan keputusan partai, Danang akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatan sekaligus partai yang dinaunginya. Danang menjelaskan bahwa ketidakbenaran yang dimaksud lantaran PDIP tidak mengusung satu kader pun pada Pilkada tahun ini. Padahal, dalam proses penjaringan diketahui ada dua kader PDIP yang ikut mendaftar dan telah menjalani fit and proper test. Dirinya menilai, DPP-PDIP tidak mengakomodir penjaringan yang telah dilakukan di tingkat DPD dan DPC. Sekedar diketahui, dua kader yang ikut penjaringan partai yakni Wakentum PDIP, Danang Ardianta serta Bendahara PDIP, Demas Pursi Suwanto. Dengan sikap yang dibuatnya, Danang mengaku telah memberikan surat pengunduran diri dan dua buah baju PDIP kepada pimpinan partai. Untuk selanjutnya, Danang masih belum mengetahui kemana dirinya akan bergabung dan memberi dukungan pada Pilkada 2020. Namun, dia memiliki kriteria calon yang akan didukung seperti memiliki integritas tinggi membangun kunung hidung, jiwa nasionalisme yang menghargai keberagaman, serta yang tidak hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya. DPC-PDIP perjuangan, jadi saya memberikan satu-dua pengunduran diri, saya mengembalikan dua baju partai. Untuk selanjutnya, alasan pengunduran diri saya yang pertama adalah, satu, bahwa saya menguntungkan diri, bukan saya ini geloh, bukan saya menguntung atau enggak, tapi ini terkait dengan sikap saya yang kemudian ketika melihat sesuatu yang menurut saya tidak benar, saya pasti akan pergi. Untuk yang berikutnya, saya merasa, yang kedua saya merasa tidak bisa berkembang. Saya merasa tidak berkembang. Saya mempunyai kriteria yang harus dipenuhi oleh orang yang akan saya dukung. Satu, dia punya integritas yang tinggi untuk membangun kunung hidung, punya tanggung jawab yang besar terhadap kunung hidung. Kedua, bahwa calon yang akan saya bantu, saya akan dukung adalah orang yang memiliki jiwa nasionalis menghargai keberagaman. Kemudian, yang ketiga, bahwa seseorang tersebut, calon tersebut tidak melaturkan dirinya hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Jadi, tiga syarat itu yang kemudian akan saya pelajari dari beberapa calon. Jadi, saya akan all out, bahkan bukan hanya tenaga pikiran materi pun saya akan berikan untuk membantu calon sepati yang kemudian akan saya pupuskan nanti untuk ditukung. Demikian syarat news hari ini, endisi Minggu 26 Juli 2020. Saya Putriya Nur Fatika pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!